Oke teman-teman kita lanjutin lagi ya planet crafter kayaknya ini bakal jadi episode terakhir tuh udah 96% dan kita juga hampir mengunlock ini teman-teman extraction platform jadi kurang sedikit lagi teman-teman nah kemarin kan kita udah dapet ini ya warden key detector ini aku udah tau caranya guys cara menggunakannya ya sesuai namanya Itu bakal mendeteksi kunci warden itu untuk menyelesaikan ending yang pertama guys kita anggap itu ending pertama yang kunci nih tadi gua kesini kan kita disuruh explore kemarin kan tuh lihat dia akan mereveal ada sesuatu yang mulai kelihatan tuh jadi kita harus mencari ini guys nih yang kayak gini-gini kunci warden gitu kemarin kita perlu 10 Kalau nggak salah aku udah punya lima ya dengan ini totalnya jadi lima gue liatin dulu ya untuk duit teman-teman untuk endingnya si Riley yang spoiler dari kalian gua udah kumpulin segini kira-kira segini cukup nggak udah 300 tuh masa masih nggak cukup Nanti ya kita lihat ketika kita bangun extraction platformnya kira-kira berapa duit aku simpan lima ya di sini kalau nggak salah nah ini guys itu udah punya lima nih artinya perlu lima lagi kita perlu eksplor lagi loh Yaudah ini gua simpan aja ya tapi sebelum eksplor mencari kunci kalian ada yang bilang di biome yang kemarin guys yang gimana ya di sini di sini kan ya air tujun ya Kita coba eksplor dulu karena kita kan ada kunci ini loh Siapa tau di sana ada kunci juga gitu nih underwater ruin gua namain ya Jadi kali ini kita akan full mencari ending teman-teman Nah di sini nggak ada ya coba kita masuk lagi Jangan-jangan di dalam sini nanti ada kuncinya juga loh Jadi kita kembali dulu coba ya mana nih Kita akan cari katanya ada sesuatu yang belum tereksplor di bagian mana cuy Perasaan udah gua eksplor semua kemarin Di sini ya kayaknya di sini guys ada yang belum tereksplor kata kalian ya Iya betul nih ada tangga tuh bisa naik Oh betul ini dia guys pesan Apakah cuma pesan doang yaudah pesan doang kayaknya ya Nih ini pesan yang menunjukkan bahwa si warden ini Mereka meninggalkan tempat ini ya mereka mencari tempat baru Begitu Ada lagi nggak ya Coba ke sebelah sana ya Tapi nggak bisa naik ke sini loh Nggak ada jalan Mau ke atas sana nggak bisa guys nggak bisa terbang Udah ya artinya kita udah membaca pesan terakhir tuh dari the warden Oke kita pulang guys Kita bakal bangun extraction platform ya Kayaknya 5 tera ti itu guys nih sesuai persenan yang ini ya Tuh sebentar lagi 99 dan 100 Tuh sudah selesai guys extraction platform Wih udah kan loh Nggak terlalu banyak energi ya Sekarang kita bikin guys Akhirnya Kita bakal namatin game ini Itu ya bahannya Bahannya tenang Banyak guys Jadi tiga ini ya Tiga warna-warni ini Terus super alloy Satu Oh kita mendapatkan Blueprint baru guys Tadi ada email ya Bentar bentar Satu-satu Super alloy Iridium nih Lihat gue udah tambahin lagi kotak-kotak ya Biar enak Eh osmium enggak Osmium enggak Ini ya Terus roket Yang ini roket Fusion energy Aku udah bikin Eh dimana sih Ah disini Tuh fusion energy Dan satu lagi Apa sih Oh energy fuse Guys energy fuse Kita pake yang ini ya Yang di dalam sini ya Eh jangan yang disini Gue ada satu lagi loh Lihat-lihat Aku bikin satu lagi Nah disini Kita ambil satu ya Harusnya enggak ngaruh ke power kok Itu dia Sudah bisa teman-teman Segede apa Enggak terlalu gede guys Nah kita taruh mana nih Disini bisa enggak Bisa enggak nih Seperti biasa ya Enggak bisa disini Kita harus taruh dimana nih Ya mau enggak mau disini guys Disini disini kosong ya Disitu enggak bisa tuh Disitu gue tahan min pohon Soalnya Coba lagi disini Di atas air bisa enggak Ah bisa bisa Putar dulu Nah gini aja ya Tuh Extraction platform guys Enggak terlalu jauh kok Terus kita harus ngapain Ini apa nih Container ada container Terus Error Ada gangguan tingkat tinggi Yang terdeteksi guys Hancurkan dulu katanya ya Oh disini 718432269 Oke berarti untuk ending yang pertama Yang paling mudah nih mungkin guys Kita harus ke anomali ini ya Oke gini teman-teman Kalian kan pernah spoiler ya Ada tiga ending Ending yang pertama itu Dari Sentinel Corp Kayaknya yang ini ya Ini ending Sentinel Corp Kita perlu ngancurin Anomali Ending kedua tuh Yang Warden Yang kunci 10 itu ya Kita udah dapet 5 tuh Dan satu lagi ending yang duit Yang mana duit kita sekarang 359 Berarti kita coba satu-satu ya Nih guys Dari situ dulu Kita akan menuju anomali 718 ya Aduh dari peta ini Enggak keliatan guys Koordinatnya Dimana 718 Yaudah kita harus jalan kaki Ini berarti ya Aku siapkan dulu Makanan dan minuman Kita gak bakal Terraforming lagi guys Bakal mencari ending Bener ya Harusnya kesana ya Karena kita masih minus guys Yang di koordinat paling kanannya Masih minus Kita harus positifkan Menjadi 2000 ya Mestinya ke arah sana sih Jadi kita sambil ekspor guys Siapa tau menemukan kunci kan Kita perlu 5 lagi loh Nah baru aja dibilang Bener Kita harus ekspor nih Ini kunci ke 6 temen-temen Sisa 4 lagi Kita sambil ekspor aja Ya intinya kita harus ini ya Harus kelilingin semua Area-area yang sudah kita ekspor sebelumnya Ini masih 800an guys Kita perlu 2269 ya Koordinat yang kanan Sambil kita mencari Kunci Siapa tau ada kunci yang Tiba-tiba ter-reveal Ini udah 1600 Temen-temen Oh Kayaknya di area sini Jangan-jangan yang di super halo ini guys Iya Jangan-jangan yang gitu ya Yang bola itu loh Bola itu kan anomali kan Tapi sebelum itu Aku kesini dulu ya Kita mencari kunci guys Siapa tau ada kunci disini Pokoknya cari warna kuning-kuning ya Gak ada kah disini Wah susah ini Banyak pohon-pohon gini ya Susah guys fix Disini susah nih Oke Ketemu Tuh Kayaknya ya Teorinya gini Di setiap biome itu Ada satu kunci gitu Tadi kita menemukan Disini nih Disini ya Disini satu Disini satu Terus di dekat base kita Satu guys Kemungkinan nanti disini Ada juga nih Oke Jadi Kayaknya kita mencari kunci itu Gak terlalu susah ya Tinggal dicari aja Di masing-masing biome Sekarang kita menuju 2100 Eh kok ngurang ya Kok ngurang guys Nambah itu Nah kesini ya Ke arah sana ya Nah ini udah 2000 Artinya kita tinggal Ngurangin yang kirinya ya Nah iya Bener guys Lihat nih Aku udah menuju 1000 nih 718 itu disekitar sini Artinya bener nih Kayaknya anomali itu Yang bola itu ya Daripada kita mencari-cari Mending kita kesini guys Nih yang ini ya Iya harusnya bener Betul temen-temen tuh Semakin mendekati Koordinat yang dimaksud ya Bola Kita cari bola kemarin Di kanan kan bola kemarin Nah Betul guys Eh tapi kita disuruh Ancurin kan katanya Oh Kayaknya yang eksplosif itu Tadi guys Kita harus bikin Ini berapa ya Kalau ditaruh Ada yang kebuka gak Enggak ya Ini kunci yang kita dapatin kemarin Iya guys Kayaknya kita perlu bikin deh Sebentar kita bikin dulu deh Daripada gue balik-balik lagi ya Gue bakal bikin dulu Eksplosif yang baru ke unlock Oke kita bikin Berarti di laboratorium ya Eh gak ada guys Berarti di Disini kah Disini Oh ternyata disini DQ ya di construction Yang ini guys Oke Kita perlu Tiga Iridium Nih ini satu dulu Satu Satu uranium Tiga iridium ya Nah Sirkuit satu Bener guys Kayaknya ini deh Untung ngancurin ya Sirkuit disini Satu lagi Eksplosif Kita bikin aja ya Aku akan bikin eksplosif disini Tuh Udah tiga temen-temen Mumpung kita udah disini ya Kita baca email dulu Tadi kan ada email Gue hampir aja lupa Baca email Nih Sentinel Corp Selamat Sensor kami menunjukkan bahwa Dirimu telah berhasil Menteraform planet ini Begitu guys Kita harus menghancurkan anomali Sebelum Menggunakan Yang extraction platform tadi Supaya kapal mereka bisa ini ya Mendarat ya Oh oke oke Paham paham Udah bener guys Jadi blueprint itu memang Diberikan oleh Sentinel Corp Kita disuruh ngancurin Anomali yang itu Yang bola guys Karena bola-bola itu kan Menyebabkan Kapal gak bisa ini kan Gak bisa mendarat Langsung rusak dia Mendekati planet ini Masuk akal Jadi ini adalah Ending pertama Yang bakal kita ambil guys Eh jalan ini dimana ya Oh iya naik sini ya Naik sini kan Disini bisa dimasukin gak ya Gak bisa guys Bangunan-bangunan ini Cuma pajangan doang ya Gak ada isinya Nah udah nyampe Ini bolanya guys Ini ya Nah Kemudian Trigger Kita liat temen-temen Duar Turun tuh Kita gak kena kan Kok masih ada itunya Bomnya Ini gue tunggu Dia gak kelar-kelar guys Mungkin kita harus lari ya Yaudah kita lari yuk Lari-lari-lari Dunianya mulai runtuh Meninggal gak nih Gak ya Gak meninggal kok guys Sekarang kita balik lagi Kita cek Apakah langsung bisa temen-temen Kalau langsung bisa Langsung aja Nah mungkin pulangnya Gue bakal jalan kaki ya guys Kita kan perlu mencari kunci Kita disini Coba kita dari bawah ya Di air ini nih Bikin pengen cek air ini Kita belum loh Ke island yang tengah itu Harusnya ada satu itu Pasti itu Coba ya Kita coba ya guys Disana juga ada teleport loh Kalau gak salah Oh iya betul Kenapa kita gak pake teleport aja Kesana Kenapa yang jalan kaki kan Pakai aja nih Teleport nih Itu namanya Underwater Wind ya Deket underwater wind Nah kita tinggal kesini Tinggal naik Mending dari sini Siapa tau ada kunci juga disini ya Ayo naik dulu bang Nah kita akan cek Di tengah situ Semoga ada guys Liat aja nih Ada gak kuning-kuning Kuning-kuning yang terifil ada Kan pasti nih Yang kayak gini-gini tuh Mencurigakan guys 3 Berarti 5 tambah 3 guys Sudah 8 Kita kurang 2 ya Bayu mana yang belum kita cek Ini Nah kita kesini ya Kesini ya Kita kembali lagi ke oasis Sebenernya gak susah nih Untuk yang Kunci ya Tinggal dikunjungin aja Bayu-bayu kemarin Itu dia oasisnya Kita coba kelilingin Kita kelilingin dulu Dari Dari kanan boleh Dari kanan dulu ya Atau dari sini boleh Dari sini aja lah Pelan-pelan ya Siapa tau ada Sesuatu yang Mengkilat-kilat Belum ada disini guys Coba ya Kita kelilingin Sekalian deh ke obsidian ya Nanggu banget loh Dua-dua lagi loh Yaudah kita dari sini Rutenya nih Kita akan putarin Kesini dulu Ke kiri sini Kali ya Perhatikan Sekitar Nih liat Item-item kemarin Masih gue tinggalin ya Gak diambil lagi Dalam sini mungkin ya Ada gak ya Dalam sini Disini kali Gak ada guys Kotak doang Sekarang kita belok ke kanan Nih kesini ya Amplan aja Gak ada Gak ada Ini dia Ketemu satu Bener guys Teorinya Fix Satu lagi Kita bisa tamatin juga nih Yang The Warden Biome ini Artinya udah ada ya Disini Gak tau Kenapa disini gak ada ya Oke Kita balik Gue akan kembali lagi Ke Oasis ya Kita balik dari Oasis Menuju tambang Zolid guys Siapa tau disana juga ada Nah Kita kesini dulu Lurus Nanti belok kanan ya Dan akan pulang Sisa satu lagi guys Sedikit lagi Kita bisa dapet Dua ending nih Zolid Zolid Atau kesana tuh Ke base utama Ada message baru guys Eits Ini dia Temen-temen Hampir aja kelewat Akhirnya guys Kita menemukan lima Bener nih Jadi masing-masing biome Itu ada satu pasti Disini satu kan tadi kan Disini satu Gak tau disini ya Terus di Obsidian satu Mestinya disini ada satu mungkin ya Tapi kita udah lengkap Gak apa-apa Kita kunjungin guys Kita kunjungin lagi Zolid Kita cari juga disini Apakah ada Oh mungkin yang di bagian sini Itu udah kehitung Yang di Moostrum River itu guys Yang di bawah tanah Bisa jadi ya Soalnya di bagian atas ini Aku belum menemukan nih Nih belum ketemu nih Belum ada tanda-tanda kuning-kuning Mengkilat Iya Kayaknya itu udah kehitung disana ya Oke Berarti kita akan lanjut Ke depan sini Satu lagi ya Satu lagi disini Dan kita akan pulang Satu lagi ke depan sini guys Mungkin dari kanan deh Kita ambil sudut-sudut kanan ya Disini udah banyak pohon ternyata lo Adakah Sejauh ini belum ada Temen-temen Nah BTW guys Gue udah pernah explore kesini Satu kali loh Nih disini ada sebuah Bunker bawah tanah Nih Kalian pengen liat gak Ada orang yang stress disini Mana ya kemarin disini ya Kayaknya ke paling bawah deh Nah ini liat Liat Dia pasang banyak banget Tulisan disini Ini tulisan yang kita dapatkan juga ya Dari Sentinel Corp nih Menuju 175 ribu TI Jadi udah banyak guys Orang yang Di assign kesini nih Yang disuruh menteraform Nih banyak banget nih Dan akhirnya ini pesan dari Shodan Katanya Sentinel Corp itu Mengirim kita kesini itu Untuk mati katanya ya Yang mereka pentingkan itu Hanyalah profit Kocak guys Jadi ada cerita darknya juga nih Disini nih Pasang banget itu Si Shodan Oke kita lanjut ya Eh ini udah gue cek belum sih Biasa aja ya Gak ada yang penting ya Sama ya transport port kita juga nih Mirip Jadi itu adalah pendahulunya kita guys Iya gak ada Ternyata gak ada teman-teman Di biome ini Mungkin udah kehitung Satu kunci yang disini ya Ini biome yang ini ya Yang ini udah kehitung Di Muslim River Oke lah Kalau begitu Kita anggap aja begitu Yang penting kita udah dapet 10 Sudah dapet 10 key Nah kita langsung aja ya Ending pertama dulu Sentinel Corp Pertama kita baca email dulu Tadi ada email pesan baru Dari siapa Sentinel Corp lagi kah Sekarang dari Riley Oh ini kayaknya untuk ending Yang Riley nya guys Ternyata bener guys nih Si Riley ini Ngasih pesan ke kita Jangan percaya sama Sentinel Corp katanya Mereka tuh Mementingkan profit tadi Gak adil ya Unfair Jadi si Riley ini menawarkan nih Mau gak ikut Kapal Kapal Ya kapalnya tuh kapal Penyelundup ya Kita harus membayar 250 ribu tera token Dan 5 solar quartz guys Tinggal dimasukin ke Extraction platform tadi ya Ya tapi lagi-lagi katanya Karena tadi kapal penyelundup Lu gak bisa ini ya 100% percaya gitu Dia gak bisa ngejamin Keselamatan kita juga guys Oke oke Thank you Riley Tawarannya guys Artinya Kita udah bisa semua nih Liat aku kelebihan Kumpulin duit ya Astaga banyak banget Gue kumpulin duit Nah terus bagi kalian yang nanya Nanti gimana cara Dapetin duit sebanyak gini Yang pertama Kita bikin ini guys Nih bikin Bikin lah Quad crystal Karena ini yang paling mahal Yang paling mudah dibikin Nah paling mudah dibikin Dan hasil jualnya juga Lumayan Paling mahal Daripada bikin yang ini guys Yang pushen energi Dia 80 ya Tapi kan 3 quad crystal itu 75 tuh Kalo kita gabungin ya Ya mending ini aja guys Lebih cepet Cara keduanya Nih gue bakal tunjukin Cara kedua Gimana cara Dapetin duit banyak Kalian Gunakan portal Portal ini Ketika kalian Nge-looting guys Itu kan bakal dapet Banyak terra token tuh Pokoknya terserah Mau dimana Ambil aja Lootingan Dari portal ini Terutama terra token Dan Kalian juga bakal dapetin Yang kayak gini-gini nih Nah yang kayak gini-gini guys Ini bisa kalian jual nih Ini aja nih Stoknya gue simpen Ada Nih 5 ribu Masing-masing ya 10 20 40 ribu tuh Ini aja udah 40 ribu guys Ditambah ini 46 Nah ini cara kedua guys Looting menggunakan Portal Begitu Ini udah malam guys Mungkin besok hari aja Kita kelarin endingnya Ya gak sih Oke Ini harusnya udah siang Nah Kita Akan mulai Menamatkan game ini ya guys Yang pertama Sentinel Corp Aku udah safe Semoga nanti bisa dilute lagi ya Kita climb Terus kita perlu Langsung Mencet ini doang Tinggalkan planet ini Dan Percayakan semuanya Kepada Sentinel Corp Let's go Ada animasinya guys Kenapa ada ini lagi ya Nanti gue ilangin ya Yang gini Aduh Wow Itu dia Itu kapalnya Sentinel Corp ya Kok tiba-tiba banyak guys Nah Ini dia Temen-temen Lihat Kita malah ditahan Sama Sentinel Corp Untuk sementara waktu ya Memang gak bisa dipercaya guys Ini Orang-orang kapitalis ini Oke Jadi itu ending yang pertama guys Kita ternyata Malah gak dihargai Sama Sentinel Corp Kita udah terraform planet ini Tapi malah Ditahan Dari pesan yang kita baca tadi ya Oh ketika kita load Kita disini guys Oke Langsung aja yang kedua Tuh Ini yang tadi kan Yang kedua The Warden ya Nih Kita masukin 10 Nah udah tuh Kemudian Ini dia temen-temen Tinggalkan planet ini Dan Percaya kepada Si Warden yang masih hidup ya Apakah mereka bakal nerima kita Atau gak Ending kedua Tuh Hilang ya Bagian atasnya Untung hilang guys Ini pesawatnya Warden juga ya Kita coba lihat Oh portal Bukan pesawat Ya 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 Canggih ya Emang canggih nih Orang-orang terdahulu Jadi itu ending kedua kita The Warden Gak terlalu jelas guys Pesannya Ya kayaknya kita Acuin sama Warden Dan Bergabung dengan grupnya ya Untuk selalu survive Menghadapi bencana-bencana Intinya gitu aja lah Sekarang untuk endingnya Si Riley Kita tinggal masukin Lima Solar Quartz Gitu doang kan Duit kita udah cukup Temen-temen Yang tengah ini Kita pilih Gimana kapalnya Temen-temen Kapalnya Si penyelunduk Oh gitu Gak terlalu gede ya Itu dia temen-temen Ending si Riley Kita menjadi bagian dari Outlaw ya Katanya tadi Ya kita harus sekarang Gak low profile Jangan sampai terdeteksi Oleh sentinel cop Untuk endingnya si Riley Jadi Kalau gue recap ya Untuk ending yang pertama guys Sentinel cop Kita gak dihargai ya Kita malah ditahan Mereka hanya Mempentingkan Profit doang Kemudian endingnya si Warden Kita Masuk ke portal Dan menuju Gak tau ya Ke planet lain Atau ke Alam semesta yang lain Kita bergabung Bersama Warden Ya intinya Kalau bersama Warden Mestinya Kita bakal Survive lebih lama guys Karena mereka kan Orang-orang terdahulu tuh Dan terakhir Ending Riley Kita menjadi Buronan Temen-temen Oke Sampai sini dulu Temen-temen Untuk gameplay di Planet Crafter Kita secara resmi ya Menamatkan game ini Ya walaupun mungkin Ada Area-area Yang belum sempat Gue explore 100% Tapi gapapa ya Kita sudah menyelesaikan Terraforming-nya Dan semua ending Udah kita dapat Kita bakal ketemu Di next game Sampai ketemu